Intro Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan inspirasi desa bersama saya, Dwi Astuti. Taukah Anda, kampung Dayun yang berada di Kaupaten Siak merupakan kampung berprestasi dan pernah dinobatkan menjadi kampung terbaik seregionario. Bagaimana penggulu kampung Dayun mengelola kampung tersebut hingga menjadi terbaik seregionario? Mari kita saksikan liputannya berikut ini. Intro Kampung Dayun merupakan kampung yang berada di Kecamatan Dayun Kaupaten Siak. Kampung Dayun berjarak 18 km dari ibu kota Kaupaten Siak dan berjarak 116 km dari kota Pekanbaru. Secara administratif wilayah kampung Dayun terbagi dalam 3 dusun, 8 rukun kampung dan 24 rukun tetangga. Kampung Dayun dikenal sebagai salah satu kampung yang berprestasi di Kaupaten Siak maupun Riau, terutama keberhasilan pemanfaatan dana desa maupun tata kelola pemerintahan kampung. Beberapa kali Kampung Dayun memenangkan Lomba Desa, baik di tingkat Kaupaten hingga tingkat provinsi. Pada tahun 2018, Kampung Dayun dinobatkan menjadi juara pertama Lomba Desa dan Kelurahan di Provinsi Riau. Salah satu inovasi di Kampung Dayun adanya SIMADE, Sistem Informasi Manajemen Desa, inovasi pelayanan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi surat, dokumen kependudukan, dan catatan sipil. Tata kelola pemerintahan desa di sini kita terdiri dari 3 dusun. Dari 3 dusun itu ada 24 RT, ada 8 RK, dan pemerintahan desa kita saat ini sudah juga mulai menggarap pelayanan berbasis teknologi. Kita sudah punya aplikasi SIMADE, jadi masyarakat mau administrasi, dia cukup dari rumahnya, nanti ke kantor tidak payah antri. Sampai kantornya tinggal tunjukkan nomor registernya, dia langsung bisa ambil. Salah satu keunggulan Kampung Dayun ialah infrastruktur jalan, di mana jalan di Kampung Dayun terlihat jalan sudah bagus dan tidak ada jalan yang rusak. Nasya Nugrik menjelaskan, 80% alokasi dana desa digunakan untuk membangun jalan. Penggunaan alokasi dana desa itu sesuai dengan aturan, ada kepada pembangunan infrastruktur, ada ke pemberdayaan, hari ini pemberdayaan kita 20%. Dari dana desa 20% itu untuk pemberdayaan, 80% itu nanti kita sudah ke pembangunan rata-rata. Pembangunan dulu dahin jalannya di mana-mana hancur Pak. Alhamdulillah berkat dana desa, kami bisa mengejar ketertinggalan kami dengan cepat. Tadi kata Pak Dirjen, wah jalannya sudah bagus, berkat dana desa Pak. Jadi kita bikin pembukaan jalan baru dan kita rapikan jalannya langsung. Terus di bidang pemberdayaan mulai dari pelatihan, terus ada penanam modal, terus ada budidaya-budidaya lainnya yang hasil dari pelatihan tadi. Jadi kami kasih bantuan uang untuk hibah tadi, tidak langsung kepada orang yang kami kasih begitu saja Pak. Dilatih dulu masyarakatnya, dilatih itu dinilai siapa yang memang serius mengikuti pelatihan, dia yang akan dikasih bantuan Pak. Nasya Nugrik dalam membangun Kampung Dayun tidak sendiri. Ia turut mengandeng pihak perusahaan. Ia memberi tagline sinergi membangun negeri. Kenapa pakai sinergi membangun negeri? Saya menjadi kepala desa itu 2013 Pak. Ketika saya menjadi kepala desa, itu sebelumnya itu saya merantau. Saya pulang merantau, dari pergi sampai pulang, saya belum melihat perkembangan yang banyak di kampung kami ini. Tentu saya berpikir setelah saya jadi kades, apa yang salah dalam pemerintahan ini? Ternyata tidak ada yang salah, cuma kurang adanya sinergi. Akhirnya seperti visi saya tadi, bekerjasama dengan segala bidang. Akhirnya saya undang, yang paling pertama saya undang adalah toko masyarakat. Saya tanyakan, arah Dayun mau kemana? Itu saya pertanyakan. Mereka tentu pengennya maju. Kalau maju, plannya apa? Kalau saya, ini saya paparkan. Plannya saya, kita harus bangun sentral usaha untuk masyarakat. Apa itu? Tentunya kita fokus ke perkebunan pertanian. Apa yang mau kita bikin? Oh, sini ada hotel kultura, ada ini pak, ada semua siap. Oke, pertama untuk petani saya bikin sekolah lapangan pak. Sekolah lapangan, pelatihnya dari penyuluh pertanian, dananya dari perusahaan. Di kampung Dayun, tidak hanya terkenal akan kebun kelapa sawit, di kampung Dayun juga ada semangka, berbagai macam olahan semangka dibuat. Kami nanam semangka hari ini sudah 21 hektare pak. Tanpa, saya ketahui hasil dari turunan pelatihan tadi pak. Nah, semangka, oke semangka. Mereka agak bingung, kok semangka diambil, semua kan juga punya semangka pak. Enggak, nanti kita bikin polanya. Semangka, ketika saya panen perdana, di tanah 2 hektare, 40 ton, semangkanya kita pegang, saya bingung, ini semangka mau diapain, kalau nanti seandainya nggak laku. Tentu berkat pemikiran tadi, kalau nggak laku, takut, kami turunkanlah jadi jeli semangka pertama pak. Setelah jeli semangka, kita turunkan lagi, jadi keripik semangka. Kulitnya jadi manisan kulit semangka. Hasil akhir dari limbahnya menjadi, kupu kompos, kami masuk untuk komposter. Dan terakhir, saya memegang daun tadi, menjadi motif batik semangka. Olahan semangka kampung dayun, juga diterapkan pada motif batik khas dayun. Batik dayun, juga sudah dipasarkan regional Riau, hingga Jakarta. Jadi rumah batik seruni ini, adalah binaan dari kelompok-kelompok, masyarakat, ibu-ibu, yang dibina, dari kampung dayun, dan melalui pola kerjasama, kemitraan, dengan perusahaan yang ada di, kecamatan dayun, khususnya, PT. Rappp, sehingga terwujudlah, para penerajin batik, yang ada sekarang ini, dan menghasilkan batik-batik, yang menjadi ciri khas, di kecamatan dayun, kewetensia, khususnya kampung dayun, batik bermotif semangka. Batik seruni ini, melalui motif semangka, ini juga telah, kita pasarkan, ke Jakarta, melalui, badan penghubung, Provinsi Riau, sebagai satu, wadah promosi, batik seruni, batik semangka, dan ke depannya, mungkin ini, batiknya, akan menjadi suatu, isian dari, galeri UMKM, yang ada di kecamatan dayun. Kepala Dinas Merdan Masyarakat Desa Siak, Budi Yono, mengatakan, Pemkap Siak, sangat konsen, untuk memajukan kampung. Ya, jadi, bagaimana, pemerintah kabupaten, tentu, akan melakukan, pembinaan pertama. Nah, pembinaan dengan, dengan pola bagaimana, yaitu dengan, selalu melakukan, kunjungan. Ya, jadi selalu melakukan, kunjungan. Jadi, di sini, Pak Bupati, selalu mengingatkan, kepada seluruh OPD, untuk selalu, berkunjung, ke kampung-kampung, untuk melihat, potensi-potensi, apa yang bisa, dikembangkan di kampung. Nah, setelah itu, baru, dari masing-masing OPD, tadi, saling bersinergi, berkloaborasi, dengan masing-masing penggulu, untuk mengembangkan potensi itu. Kepala Balai Dijin Binda, Menintan Desa Lampung, Irsan, yang turut meninjau, langsung kampung Dayun, ia berpendapat, pemerintahan tata kelola, kampung Dayun, sangat baik. Kampung Dayun, ia nilai, bisa menggali potensi yang ada. Ya, kita meninjau tadi, dimulai dari, ikon yang dari, kampung Dayun, yaitu, semangka. Bukan sembarang semangka, tapi, semangka, dari mulai buahnya, sampai dengan, produk turunan semangka pun, dapat dikerjakan, dan dilakukan oleh, warga, dan UMKM, dari, kampung Dayun. Tadi kami melihat produksi, dari mulai dodol, dari mulai, minuman, dari mulai, produk-produk turunan, sampai dengan manisan, dan lain-lain. kemudian, kami meninjau, pusat kerajinan batik, yang merupakan, ikon juga, di kampung Dayun, dengan motif, semangka. ini menjadi, suatu prestasi, yang luar biasa, dan ini, kita harapkan juga, bisa menjadi, contoh, atau, rujukan, bagi, desa-desa, yang tidak hanya, di sekitar, kabupaten Siap, ataupun juga, Provinsi Riau, bahkan ini, perlu kita angkat, ke, level nasional. Penggulu Kampung Dayun, Nasya Nugrip, mengatakan, inovasi, dan pengembangan Kampung Dayun, ke depan, akan terus, dioptimalkan. Dari Siak, TV Bina Pemdes, melaporkan. Pemerhati desa, Anda telah menyaksikan, Inspirasi desa, edisi hari ini. Terima kasih, atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.